Selamat berjumpa di channel DRFC, Drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Terima kasih. Disajikan oleh serigrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Saur sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Harafana Rekord. Naskah karya Niki Kosrati, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Cerdas segar berpikir, serigrofit. Cerdas penuh konsentrasi, serigrofit. Cerdas penuh konsentrasi, minumlah tiap hari. Oleh karena itu, minumlah serigrofit kasul setiap hari. Serigrofit, rofit. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-14 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai mantiri. Peter sebagai Raden Bentar. Bambang sebagai paksi jala darah. Dan Wahyu sebagai danroh. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-14. Pada kisah yang lalu, diceritakan, Mantili dan Tumenggung Jamali sudah tiba di desa Halimun untuk memeriksa persiapan upacara resmi. Tak berapa lama kemudian, datang pula Raden Bentar dan pangeran paksi jala darah dikawal satu regu pasukan pengawal. Selanjutnya, mereka melihat-lihat keadaan desa Halimun yang sudah berubah jauh dari aslinya. Rupanya, secara diam-diam, Raden Bentar membuat gambar peta mengenai desa Halimun. Bukan desa Halimun yang nyaman dan tentram, melainkan desa Halimun yang riuh, yang sedang berkembang. Mantili sangat tertarik dengan karya Raden Bentar tersebut. Dan terjadilah percakapan di antara mereka. Semula dari memperbincangkan gambar peta, berlanjut kepada hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Tidak, tidak perlu kau minta maaf kepada aku, Bentar. Sebab kau benar, dan kebenaran harus didukung, bahkan dibela. Terima kasih, Bibi Mantili. Nah, teruskanlah pembicaraanmu. Semua orang pasti akan mencintai dan dicintai. Begitu pula dengan Bibi Mantili. Tapi, Bibi Mantili hanya bisa mereguk cinta dalam lingkungan kecil, bahkan sempit. Bibi Mantili ditakuti karena hebat. Itulah makanya, semua orang patuh kepada Bibi karena takut. Tapi, orang-orang patuh kepada Yahanda Brahma, bukan karena takut, tapi karena cinta. Maka, Yahanda Brahma, berhasil mereguk cinta dengan lengkap dan menyeluruh. Ah, Bentar. Apakah aku bisa merubahnya? Kenapa tidak? Apakah sudah terlanjur? Belum. Belum terlanjur. Dan tidak ada istilah terlambat untuk sesuatu yang akan kita capai. Kalau sebaliknya bagaimana? Aku akan membiarkan diriku seperti sekarang ini. Sebab, bukankah aku tidak pernah merugikan orang lain? Itu semua hak Bibi. Bibi Mantili sendiri yang paling berhak untuk berubah atau tidak. Orang lain hanya terbatas sampai sumbangan saran atau buah pikiran saja. Menurutmu sendiri bagaimana? Selama itu dianggap baik dan tidak merugikan pihak lain. Biarkan tetap seperti itu. Kok bintar? Kerajaan Madangkara memang membutuhkan tokoh seperti Bibi Mantili. Oh ya? Bukankah Madangkara memiliki banyak tokoh sakti dan jawara yang tangguh? Benar. Nah, tidak ada mantili pun sebenarnya tidak jadi masalah. Sebab ada Pati Kotawa, Panglima Ringkin, Senopati Indra Kumala, Tumenggung Arya Gagak Sali, Jawara Bungbung Daliman. Mereka semua memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Anda? Jauh lebih tinggi dari aku. Itu hanyalah hirya saja, Bibi. Salamnya. Drama Radio. Perlambang ketangguhan benteng kerajaan dalam bidang aduk kekerasan. Jadi sifatnya baru sepihak. Hmm, ya, ya. Sebuah kerajaan, bila ingin berjaya, bukan hanya harus memiliki barisan manusia sakti yang siap sedia bertarung menghancurkan musuh. Akan tetapi, harus pula memiliki barisan manusia yang berotak tangguh, yang sering disebut kaum cerdik-cendikiawan. Mereka inilah yang akan membawa sebuah kerajaan ke jenjang yang luhur, diimbangi oleh ketangguhan barisan pertahanan. Maka, lengkaplah kerajaan itu. Kerajaan Madangkara memiliki banyak tokoh-tokoh ahli pemikir. Tumanggung Jamali, Rakrian Mantri Hino, Mantri Kanuruhan, Mantri Pas-Bas Kalipa. Nah, mereka semua tokoh-tokoh penting Madangkara yang memiliki otak yang cemerlang. Benar. Lalu kehadiranku ada di mana? Di sisi ayah Anda Brahma. Di sisi Kakang Brahma. Orang yang paling penting di kerajaan Madangkara adalah ayah Anda Brahma Kumbara. Dan beliau memerlukan pendamping. Pendamping ini harus yang paling istimewa. Harus paling khusus. Dan kalau bisa, yang bisa mendatangkan ilham bagi beliau di dalam mengemudikan roda kerajaan. Orang-orang yang aku sebutkan tadi, apakah mereka bukan pendamping? Bukan. Mereka adalah pembantu. Barisan tokoh-tokoh Sakti Mandraguna dan barisan tokoh-tokoh Cerdik Sendikiawan yang berada di sekeliling ayah Anda Brahma adalah merupakan perangkat pelengkap tapi bukan pendamping yang sejati. Bicaramu semakin berat, Pendar. Aku agak kewalahan menyimaknya. Mudah saja, Bibi Mantili. Bahwa apapun yang ada di dalam hidup dan kehidupan ini harus ada dua hal yang berlawanan. Mati hidup, siang malam, atas bawah, luar dalam, dan sebagainya. Nah, ayah Anda Brahma ibarat sebuah selaga yang sejuk dan Bibi Mantili ibarat sebuah api yang berkobar-kobar. Itulah yang saya maksudkan, pendamping yang sejati. Terima kasih, Bintar. Aku tidak mau tahu siapa kau sebenarnya. Apakah kau dikirim oleh diwata dari kayangan turun ke bumi untuk melengkapi apa yang telah ada di kerajaan Madangkara atau bahkan sebagai penuntun bagi bangsa Madangkara. Aku tidak peduli. yang jelas, kehadiranmu di bumi Madangkara sangat penting, bahkan lebih dari itu. Sekali lagi, terima kasih, Raden Bintar. Ah, Bibi Mantili terlalu melebih-lebihkan saya. saya belum seberapa. Saya hanya ingin seperti Brahma. Kalau bisa menjadi Brahma, bukan sebagai raja, tapi sebagai Brahma Kumbara, manusia yang sejati. kau pasti bisa, kau pasti bisa, Bintar. Aku yakin, kau pasti bisa. Mudah-mudahan. Habis, habis. Paksi. Rai Paksi. Ibunda habis. Dikupas habis-habisan oleh Kakang Bintar. Kau mendengarnya? Semua percakapan Ibunda dengan Kakang Bintar. Saya dengar semuanya. Pantas. Kau mengambil minuman untukku lama sekali. Rupanya kau nguping, ya? Nguping untuk yang baik, kan tidak apa-apa. Ya, percakapan tadi sangat bermanfaat sekali. Kau harus lebih rajin belajar kepada Kakang Masmu, Kakang Bintar. Ya, saya sering membaca buku yang dibaca oleh Kakang Bintar. Bukan hanya membaca, tapi harus dipahami. Ya, Ibunda. Kakang Bintar sendiri sering membantu saya kalau saya tidak mengerti terhadap suatu isi dari buku-buku itu. Ya, ya. Ini minumannya, Ibunda. Ya, taruh di atas meja itu. Ibunda, saya dan Kakang Bintar sudah cukup istilahat, bukan? Ya. Jadi boleh kan jalan-jalan ke jalan baru? Boleh. Apakah Bibi Mantili tidak akan turut serta? Aku masih ada perundingan dengan Tumenggong Jamali dan Kepala Disahalimun. Ya. Nah, berangkatlah kalian. Reku pengawal sudah siap untuk menjaga kalian. Ya, Ibunda. Tuhan, kau bisa jawab soal matematika nomor tiga ini? Iya, Ton. Nomor tiga, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor tiga. Nomor dua aja aku belum selesai. Otak ini bebel benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh. Aji datang. Tolong soal nomor tiga, Aji. Aji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat Ava sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nek. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas cemerlang selalu segar berpikir. Berkat minum serebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum serebrofit setiap hari? Iya, serebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Serebrofit kapsul. Vitamin untuk cerdas segar berpikir penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia serebrofit sirup. Ayo kita berpacu. Hei, jangan pangeran. Ah, kepala ruguh pasukan pengawal. Kau selalu pengarang aku. Pangeran paksi, pangeran belum sempurna di dalam memacu kuda dan itu berbahaya. Aku sudah bisa berpacu di alam bebas yang banyak rintangan. Menuruni tebing bukit, di jalan yang berbatu-batu, dan di dalam hutan rimbah. Nah, sekarang aku akan berpacu di jalan baru yang mulus, rata dan lurus, tidak berbelok-belok, bukankah akan lebih mudah. Di jalan yang licin dan mulus, kuda akan cenderung untuk menikmati kesenangan dirinya. Dia akan lari sesuka hatinya dan kadangkala tidak mau mengikuti kendali kita. Tapi kalau di medan yang sulit, kita bisa mengendalikan keselamatan kuda sebab kudanya sendiri akan bersikap hati-hati. Hah, banyak alasan. Kuda ini kan kuda yang hebat. Dia tahu siapaku. Jangan terlalu ketakutan. Kalau tidak dicoba, kapan akan bisa? Menurutmu, bagaimana kakak menter? Kata-kata kepala regu pengawal itu benar. Tapi Rai Paksi juga benar sebab ingin mencoba sesuatu yang belum tahu. Jadi, kita ambil jalan tengah. Rai Paksi boleh berpacu, tapi tidak boleh terlalu jauh. Sebentar saja, sekedar mencoba jalan yang mulus dan lurus. dan kepala regu pengawal harus berada di dekat Rai Paksi. Daulat, Raden. Ya, baik. Aku setuju. Pasukan! Siapa! Pangeran Paksi jalan darah dikurung. Bagian muka tetap terbuka untuk memberi kesempatan kepada beliau berpacu. Siapa! Siap, Pangeran? Baik. Rai! 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 Maka, di atas jalan yang masih baru itu, mereka berpacu. Puluhan pasang kaki kuda, berderap-derap, berpacu di atas jalanan yang mulus dan lurus. Pangeran Paksi jalan darah yang baru berumur 10 tahun itu dengan berani, tak kenal takut, berpacu dengan kecepatan tinggi. Sedangkan kepala regu pasukan pengawal yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Pangeran Paksi menempel erat di samping kiri dan anak buahnya yang berjumlah 10 orang mengurungnya dengan ketat. Raden Bentar, yang juga khawatir kepada keselamatan Pangeran Paksi, memacu kudanya di belakang kuda Pangeran Paksi. Pangeran Paksi yang gemar sekali terhadap hal-hal yang menantang bahaya merasa sangat gembira, berpacu rame-rame seperti itu. Setelah berapa lama mereka berpacu, sampailah di sebuah jembatan yang lebar dan panjang, yang dibawahnya mengalir sebuah sungai yang besar, lebar dan dalam. Pangeran, hati-hati, kurangi kecepatan! yang dicemaskan oleh kepala regu pengawal itu pun terjadi. Kuda Tunggangan Pangeran Paksi yang tinggi besar itu sudah terlanjur kesenangan berpacu di jalanan yang mulut. Sekalipun Pangeran Paksi menuruti anjuran kepala regu pengawal agar mendengar kecepatan, tetapi kuda itu tidak mau kendor, bahkan semakin kencang. Pangeran, kurangi kecepatan! Meskipun Pangeran Paksi berusaha sekuat tenaga membetot-betot tali kekang kendali, tapi kudanya tidak mau lagi menuruti perintah tuannya, terus berlari sekencang-kencangnya. Raden bentar yang berpacu paling belakang dengan cemas mengawasi Pangeran Paksi yang menempel erat ke punggung kuda. Lelaka! Kuda itu jadi gila! Masukkan! Kepala regu pengawal yang semakin cemas segera berteriak-teriak memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Pangeran Paksi. Maka dengan berteriak-teriak, sepuluh orang anggota Pangeran Pengawal khusus itu menyebar lalu menurung kuda Pangeran Paksi. Tempel! Saya ada ke tengah! Saya ada ke tengah! Iya! Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan. Pangeran Paksi yang menunggang kuda hitam, tinggi dan besar itu, dipepet, ditempel dengan ketat oleh sepuluh orang anggota pasukan pengawal khusus, lalu diarahkan ke tengah-tengah jalan, menjauhi pinggiran jembatan. Tapi kuda hitam yang sudah kehilangan arah itu bukan bergerak ke tengah, malah semakin ke pinggir, ke tepi jembatan. Dengan sekuat tenaga, kesepuluh orang itu membawa kuda ke tengah jalanan. Tapi kuda Pangeran Paksi semakin bandel, berpacu dengan kecepatan tinggi, menyusuri tepian jembatan. Wah! Kepala regu melompat, menyambar Pangeran Paksi! Karena melihat keadaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi, kepala regu pengawal itu dengan nekat, melompat, tubuhnya berkelebat, menyambar Pangeran Paksi. Pangeran Paksi yang sedang menempel erat ke punggung kuda, terkejut sekali merasakan tubuhnya disambar. Begitu pula kudanya terkejut. Dan dalam kesempatan yang sekejap itu, dua orang anggota pasukan pengawal yang mengurung Pangeran Paksi secepat gilat menyambar tali ketang, lalu membetotnya dengan kuat. Dan kuda hitam yang tinggi besar itu, dengan seketika berhenti secara mendadak. Dengan ringgikan yang panjang, kuda itu berdiri dengan kedua kaki depannya di angkat tinggi-tinggi. Akibatnya, kepala regu pengawal yang memeluk Pangeran Paksi erat-erat terlempar dari punggung kuda dan melayang ke bawah, jatuh ke sungai. Terima kasih telah menonton! Kita minum untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi, untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Sere profit kapsul, mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak, oleh karena itu minumlah sere profit kapsul setiap hari. Sere profit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi, sere profit. Kepala regu dan pangeran paksi jatuh ke sungai. Selaka, 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 selaka jatuh ke sungai, selaka. Dari atas jembatan yang tinggi itu, kepala regu pasukan pengawal dan pangeran paksi yang saling berpelukan itu dengan cepat sekali meluncur ke bawah. Dan sudah dapat dipastikan, mereka akan segera tercebur ke air dan ditelan sungai yang besar dan sangat dalam itu. Seluruh anggota pasukan pengawal berdiri di tepi jembatan dengan cemas menyaksikan apa yang bakal terjadi. Sedangkan Raden Bentar yang meskipun merasa was-was tetap berusaha untuk bersikap tenang. Dan otaknya berputar dengan cepat untuk menemukan jalan guna menolong pangeran paksi yang sedang berada dalam bahaya. Hah? Cahaya merah? Tiba-tiba, Raden Bentar terkejut. Pandangan matanya yang tajam dapat menangkap sebuah sinar merah meluncur dari arah yang berlawanan. Sinar merah itu berkelebat ke arah pangeran paksi dan kepala regu pengawal yang sedang meluncur. Dan ketika kedua tubuh yang saling berpelukan itu hampir menyentuh permukaan air sungai, sinar merah itu membentur dengan cepat. Hah? Balik lagi. Hah? Balik lagi, balik lagi. Balik lagi ke atas. Wah! Balik lagi, balik lagi. Balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Wah! Ajaib. Sinar merah itu meluncur. Selalu membentur pangeran paksi dan kepala regu. Lalu kepala regu itu berbalik kembali ke atas. Meluncur dengan cepat. Raden Bentar dan para anggota pasukan pengawal itu terdelalak. Kepala regu pasukan pengawal yang tadi memeluk erat-erat pangeran paksi dan meluncur ke bawah tiba-tiba terlempar dan melayang kembali ke atas. Tubuh kepala regu itu meluncur ke atas sama cepatnya dengan tadi ketika jatuh ke sungai. Meluncur terus melewati jembatan dan kemudian jatuh kembali ke atas jembatan. Para anggota pasukan pengawal jadi kalang kabut sebab pasti kepala regu itu akan terjerembap terbanting ke jalanan di atas jembatan. Dan sudah tentu pula akan mengalami luka-luka, patah tulang, bahkan tubuhnya akan remuk terhempas ke jalanan. Maka dengan panik mereka segera berusaha menangkap tubuh kepala regu. Ramai-ramai mengembangkan tangan menadah tubuh yang akan terhempas itu. Tangkap! 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 Dan ketika tubuh sang kepala regu itu terhempas, tak ayal lagi menimpa orang-orang yang menadahnya. Maka dengan seketika para anggota pasukan pengawal itu berantakan, jungkir balik tunggang-langgang dihempaskan oleh tubuh pemimpin mereka sendiri yang terhempas dengan hebat. Tetapi karena mereka adalah pasukan pengawal khusus yang terlatih, dengan cepat mereka dapat menguasai diri. Dan semuanya berdiri dengan sigap. Begitu pula sang kepala regu dengan sigap pula telah berdiri dengan kokoh. Eh, mana pangeran paksi? Masih di bawah. Aduh, silakan. Dia pasti tenggelam. Tenggelam, tenggelam, tenggelam. Wah, tenggelam. Jangan ribut. Jangan panik. Diam, diam semuanya. Oh, Raden bentar. Ampunkan hamba. Hamba tidak berhasil menyelamatkan pangeran paksi. Ampun, Raden. Jangan banyak bicara. Lihat. Lihat di bawah itu. Ada apa tuh? Lihat. Seseorang berpakaian merah-merah berdiri di atas permukaan air sungai sambil mengendom pangeran paksi. Siapa dia? Penunggu sungai itu. Penunggu sungai itu. Penunggu sungai. Penunggu sungai. Penunggu sungai. Penunggu sungai. Penunggu sungai. Kok bisa jawab soal matematika nomor tiga ini? Iya, Ton. Nomor tiga, Ton. Aduh. Gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor tiga. Nomor dua saja aku belum selesai. Otak ini bebel benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor tiga, Aji. Aji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat apa sama dengan X. Selanjutnya kita cari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas cemerlang selalu segar berpikir. Berkat minum cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum cerebrofit setiap hari? Iya. Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit kapsul. Vitamin untuk cerdas segar berpikir penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia cerebrofit sirup. Semuanya terbelalap, terbengong-bengong. Sebab jauh di bawah sana, seseorang berpakaian merah-merah berdiri dengan kokoh di atas permukaan air sungai sambil menggendong pangeran paksi. Karena terlalu jauh, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa sosok tubuh manusia yang berpakaian merah-merah itu. Lantas, semuanya menjadi ketakutan. Jangan-jangan cin, atau hantu, atau setan, atau bahkan si luman. Si luman penunggu sungai itu. Raden Bentar yang tetap tenang, kedua matanya tidak berkedip memandang sosok merah tersebut. Lalu siapakah dia yang menggendong pangeran paksi sambil berdiri di atas permukaan air sungai itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi. Demikianlah persembahan channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.